Oke, Assalamualaikum Oke, disini saya akan menemukan mengenai password attack dengan dictionary base Dictionary base pada SSH private key menggunakan tools John John RIP Oke Disini untuk IP dari targetnya itu 133 untuk IP dari kalinya itu 131 Oke, disini saya sudah punya user ya, saya akan menggunakan dummy target disini so, dummy target oke sekarang pastikan bahwa di sisi target sudah terinstall SSH atau open SSH server sudah nyala ya untuk open SSH nya oke nah lalu kalau sudah terinstall maka kita dapat menggunakan command SSH keygen untuk mengenerate key pair sehingga nanti attacker bisa autentikasi SSH nya menggunakan private key itu akan di crack jadi kita bisa menggunakan SSH keygen oke secara default directory nya ada di home kemudian di dot SSH kita akan override saya sudah buat oke oke untuk password nya akan saya coba yang gampang itu password oke oke kita bisa langsung muncul saja disini ada folder SSH isinya ada ID RSH dan ID SS dan k-private dan k-public kemudian autoresk key nya itu harus dibuat jadi nanti SSH nya akan membaca di bawah situ yang dimensinya itu public key yang akan membaca private key dari user penamaannya ada di di bagian autorize untuk dikatakan untuk penggunaan public key authentication file nya dapat berupa authorized keys atau authorized keys 2 kita akan menggunakan yang pertama authorized key search agar kita dapat mengcopy nya bisa menggunakan CAP kemudian kita pilih ID RSH yang public kita kasih lambang lebih usaha kemudian untuk write out ke file authorized keys jadi udah ada format nya kota public nanti akan sama yang target ubuntu oke kita bisa uc hamot untuk autoresk key nya jadi hanya dapat di write and write untuk sisi user saja kalau gitu sekarang agar dapat di cracking maka si ID RSH ini harus di kirim ke record salah satu cara untuk pengiriman file yang paling gampang adalah menggunakan encape atau netcape untuk di kali itu bisa di download install netcape untuk di ubuntu ini bawaannya lewat endmap oke kita bisa listening untuk sisi kali kita bisa endcap minl minpay untuk bisa menggunakan port yang custom kan kan dan kita meminta file yaitu key private nya namanya ID RSH nah pada sisi si target kita akan membuat dia mengirim ncape send only kemudian IP attacker kemudian 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 untuk port nya 7777 apa yang dikirim file nya yaitu ID RSH oke disini sudah ke plus kita bisa melihat disini ada file ID RSH oke disini oke disini dalam sisi attacker sudah ketemu sudah terambil ini ya private key nya dan kita bisa langsung eh menghash ID private key nya kemudian melakukan cracking oleh si John itu juga jadi hashing dan cracking juga dilakukan oleh champ nah untuk untuk tools nya itu beda beda lagi untuk yang cracking kita bisa kita mendengar nya dengan get kita akan ambil dari github oke namanya SSH2 John pi itu untuk ini kita juga bisa memastikan memakai memakai python2 secara default kalau kita bisa jalankan nya aja python file 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 di file 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 di dan addrsl kita akan membuat nya menjadi addrsl dash oke ini sekarang bisa dilihat ada versi hash nya sekarang sudah berbentuk hash oke nah setelah dapat hash nya kita akan lakukan creating dengan dictionary yang sudah ada dalam klienuk sendiri yaitu procu.txt kita bisa menggunakan jons sekarang jons wordlist kemudian nama directory nya ada di user share wordlist pakai s kalau ini procu.txt untuk dictionary nya bisa bebas cuman ini yang sudah ada default kemudian kita akan meng-creak hash nya oke oke nah disini sudah langsung ketemu ya jadi private key nya untuk keyphrase nya itu password jadi dengan menggunakan eh dengan menemukan keyphrase kita bisa melakukan ssh dengan private key plus keyphrase jadi tidak perlu mengetahui password dari si user oke selamat di oke sudah kita bisa clear kita bisa memastikan lagi dengan jons show agarasa hash nah maka untuk sudah ketemu ini jadi keyphrase nya adalah password nah tapi bisa dilihat bahwa ownership nya ownership nya untuk private key masih bisa untuk other dan group nah ini kita akan ubah cmw jadi 400 itu cuma bisa di read aja untuk dari sisi user jadi bisa masuk ke kriteria kita bisa masukin ke ip nya memotor ssh nya ssh min i pakai opsi min i dan kita bisa menggunakan private key nya spesifikasi private key nya kemudian untuk user nya itu demi target demi target add ip ip dari si target itu 133 untuk passphrase nya itu masih ingat password jadi maka kita bisa masuk ke dalam sebagai damit target oke jadi kita sudah masuk sebagai damit target terima kasih sampai situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh